Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Pengertian balik Secara bahasa balik adalah sampai atau cukup umur Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk Serta telah mencapai usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan Usianya kapan? Nanti ada di pembahasan tanda-tanda balik, baik laki-laki dan perempuannya Kemudian balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban atau taklif syariat seperti hanya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya Jadi setelah kita mencapai balik, kita tidak boleh meninggalkan syariat Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya Hal ini sesuai dengan sabta Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Talib Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda telah diangkat pena dari tiga kolongan Yang pertama dari orang tidur hingga ia bangun Kemudian dari orang kecil hingga ia ikhtilam atau membasah Dan dari orang gila sampai ia berakal Jadi kecuali tiga kolongan ini Maka kita tidak dicatat sebagai amal yang dosa atau perkuatan dosa Yang pertama itu karena orang itu tertidur Sehingga ia lupa atau meninggalkan sholat duhur Tidurnya itu bukan setelah adhan duhur Tapi sebelum adhan duhur Kemudian bangun-bangun, oh sudah jam tiga sudah asar Jadi itu memang tidak disengaja Karena memang benar-benar kecapean Terus bangunnya habis asar Sehingga sholat duhurnya belum dikerjakan Maka itu tidak dihukumi Atau sudah diangkat penanya Tidak dicatat sebagai perkuatan buruk Kemudian dari anak kecil hingga ia ikhtilam atau membasah Nah ini juga tidak dicatat sebagai amal yang buruk Yaitu ketika masih kecil Kecuali sudah mencapai ikhtilam Ihtilam ini tanda-tanda balik Nah kecuali sudah mencapai ikhtilam atau membasah ini Baru kemudian dicatat Kalau masih kecil itu belum Kemudian dari orang gila sampai ia berakal Juga orang gila ini juga tidak dibebani syariat Islam Tidak dicatat juga Nah ini hadis riwayat Tirmiti Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki tersebut Yang pertama Yaitu ikhtilam Dalam Islam Ihtilam disebut juga sebagai mimpi basah Biasanya ketika bangun didapati celana atau carungnya basah Karena sperma atau mani pada laki-laki Kemudian keluar mani ini menjadi tanda balik Baik keluar pada waktu tidur maupun terjaga atau tidak tidur Ini ya ikhtilam disebut sebagai mimpi basah Ketika kita tidur kemudian kita bangun-bangun Ternyata loh ada yang basah di celana kita Bukan basahnya bukan karena mimpi kayak ngompol buat buang air kecil ya Tapi bukan cairan air kencing Tapi nanti cairannya itu cairan sperma atau mani pada laki-laki Maka itu disebut sebagai ikhtilam atau mimpi basah Salah satu tanda balik Kemudian tanda balik yang kedua Itu telah sampai umur 15 tahun Seorang anak laki-laki dapat dikatakan telah balik Apabila anak tersebut telah berusia 15 tahun Ataupun ke atas Atau minimal 12 tahun Pada usia ini Seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya Jadi tidak hanya ikhtilam ya Ketika kita sudah mencapai 15 tahun Meskipun kita tidak pernah mengalami ikhtilam Kita sudah dikatakan balik Kemudian yang ketiga Ada tanda-tanda bagi laki-laki Yaitu telah tumbuh bulu Anak-anak laki yang sudah balik Biasanya di sekitar kemaluan Ditumbuhi bulu atau rambut Selain itu ada bagian tubuh lainnya Yang juga ditumbuhi bulu Seperti bulu kaki, kumis, ketia Memang secara biologis Ketika kita telah mencapai usia yang beranjak dewasa Maka kita juga semakin terlihat Dari kumis nanti juga rambut kemaluan Itu juga salah satu tanda kita balik Jadi tanda-tanda balik bagi anak laki-laki itu Dari ada tiga ya Yang dibahas tadi di atas Yang pertama itu ikhtilam Atau keluar sperma atau mani Kemudian telah sampai umur 15 tahun Kemudian yang ketiga tadi Telah tumbuh bulu Dalam khusus di kemaluan Kemudian kita masuk pada Tanda-tanda balik bagi perempuan Setelah kita membahas tadi Tanda-tanda balik bagi laki-laki Kemudian kita beranjak Untuk tanda-tanda balik bagi perempuan Apa saja Yang pertama Maaf ini yang pertama ya Yang telah sampai umur 15 tahun Nah sama ya Seperti yang laki-laki tadi Ketika baik laki-laki atau perempuan Telah sampai umur 15 tahun Meskipun belum Ihtilam mimpi basa Atau head Itu sudah dikatakan balik Anak perempuan dikatakan balik Atau tanpa syarat Haid atau ikhtilam Ketika memasuki umur 15 tahun Ini sudah bisa dipahami ya Kalau yang ini Kemudian yang kedua Maaf ya Bapak salah kasihkan nomor Yang kedua yaitu Telah tumbuh bulu Nah secara biologis Anak yang telah mencapai masa balik Akan tumbuh bulu atau rambut Di sekitar kemaluan atau ketia Nah laki-laki juga tadi Ada tambahan mungkin di kumisnya Atau di jenggot Nanti juga ada Secara biologis memang Semakin kita tumbuh Semakin ada perubahan biologis Dalam tubuh kita Termasuk Tumbuh bulu Di sekitar Yang disebutkan ini Kemudian Ini juga Ada Tanda bagi perempuan Nah ini yang membedakan Dengan laki-laki Yaitu Menstruasi Atau telah head Bagi perempuan Ini yang ketiga Apa itu head? Head adalah Keluar darah Batas seorang wanita Dari rahim Dalam batas waktu Tertentu Ketika wanita Sudah mengalami head Maka ia sudah masuk Balik Biasanya mengalami head Paling cepat itu Pada usia Sembilan tahun Dengan hitungan tahun Komariah Atau hijriah Jika sebelum usia Sembilan tahun Telah mengalami head Maka belum dikatakan Batne Jadi Ketika kita sudah Umur Sembilan tahun Bagi perempuan Kemudian kita mengalami Head Atau keluar darah Maka kita Dikatakan Telah Balik Kecuali Kita belum sampai 9 tahun Misalkan masih 8 tahun Kemudian kita Head Maka Di sini Dijelaskan Belum Dikatakan Balik Apabila telah Mencapai Usia 15 Tahun Kemudian Belum mengalami Head Maka Tetap Dikatakan Balik Tanpa syarat Tersebut Yang tadi Dijelaskan Di atas Nah Kemudian Yang keempat Yang keempat Ini Bapak Maaf Salah nomor Memang Ini yang Sebenarnya Nomor 4 Ihtilam Ini Ihtilam Juga Dialami Yang laki-laki Tadi Perempuan Juga Mengalami Ihtilam Anak Perempuan Apabila Ia telah Mencapai Umur 9 tahun Dan Mengalami Ihtilam Atau Disebut Mimpi Basah Hingga Keluarnya Mani Ia Dianggap Telah Balik Kemudian Apabila Ia mengalami Mimpi Basah Tersebut Sebelum Usia 9 tahun Maka Belum Dikatakan Sebagai Balik Ini Hampir Sama Seperti Ketika Belum Mencapai 9 tahun Maka Belum Dikatakan Balik Nah Jadi Untuk Tanda-tanda Balik Bagi Anak Perempuan Nanti Ada Empat Ya Yang Pertama Telah Sampai Usia 9 Atau 15 Tahun 9 Bagi Yang Ihtilam Atau Hed Sudah Dikatakan Balik Atau Belum Ihtilam Atau Hed Tapi Sudah Mencapai 15 Tahun Maka Dikatakan Balik Kemudian Yang Kedua Tumbuh Bulu Atau Rambut Di Kesegitar Kemaluan Nah Ini Sebagai Tanda Biologisnya Ketika Ketika Kita Mencapai Usia Dewasa Maka Akan Muncul Tanda-tandanya Kemudian Yang Ketiga Ada Telah Mencapai Hed Atau Menstruasi Ini Bagi Perempuan Paling Cepat Itu Usianya 9 Tahun Kemudian Yang Ke Empat Ada Ihtilam Atau Keluarnya Dain Mani Ini Juga Dialami Baik Laki-laki Maupun Perempuan Jadi Ada Empat Tanda Ini Khususnya Bagi Anak Perempuan Ini Yang Membebedakan Dengan Laki-laki Yaitu Hed Atau Menstruasi Secara Umum Tanda Balik Bagi Laki-laki Dan Perempuan Ini Disebutkan Dari Syekh Shalim Bin Sumar Al Bitarami Dalam Kitabnya Sabinantun Najah Menyebutkan Atau Tiga Hal Yang Menendai Bahwa Tanda Telah Menginjak Akhil Balik Ketika Tanda Balik Tersebut Atalah Sempurnanya Umur 15 Tahun Bagi Laki-laki Dan Perempuan Kedua Keluarnya Sperma Setelah Berumur 9 Tahun Laki-laki Dan Perempuan Dan Yang Ketiga Menstruasi Atau Hed Setelah Berumur 9 Tahun Bagi Anak Perempuan Sebagai Menutup Setiap Orang Pasti Akan Tumpuh Oleh Karena Itu Menjadi Balik Adalah Wajib Melaksanakan Atau Melakukan Setiap Hal Yang Diwajibkan Oleh Syariat Islam Melaksanakannya Merupakan Suatu Kewajiban Dan Meninggalkannya Akan Berakibat Dosa Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Pelajari Ini Dapat Permanfaat Dan Dapat Menjadi Pengingat Kita Bahwasannya Ketika Kita Setelah Mencapai Usia Atau Danda Tanda Tersebut Kita Tahu Berarti Kita Telah Mencapai Semoga Dapat Permanfaat Kurang Lebihnya Bapak Minta Maaf Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Hari Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh